Dengan adanya medsos, orang sudah mulai hilang kontak secara langsung sesama manusia. Media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang, tetapi ternyata itu menjauhkan kita dengan hubungan asli kita sesama manusia. Hubungan asli kita sesama manusia sudah hilang hanya gara-gara media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang. Ini memang paradok, pada saat media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang, ternyata hilang hubungan kita dengan orang paling dekat dengan kita. Kita sudah tidak merasa harus berjumpa dengan orang dekat dengan kita, kenapa? Cukup dengan media sosial kita hubungi, whatsapp juga termasuk daripada media sosial. Berapa banyak hari ini kita tidak mengunjung bersaudara pada hari raya, karena apa? Sudah mengirim pesan, sudah mengucap hari raya, sekali ucap pun itu satu SMS itu untuk 200 orang. Sudah, sudah, pokoknya sudah saya ucap. Hati sudah merasa lega, Alhamdulillah, pokoknya dia sakit ya? Iya, karena dia sakit saya ucap, sudah saya ucapkan syafakallah. Melalui apa? Medsos. Sudah merasa lega, sudah mengucapkan syafakallah melalui medsos. Sudah merasa lega. Yang padahal, kita jenguk dia. Tame bohkaya ya, bawah buah kayu. Buah kayu, buah-buahan. Tame bohkaya ya, saka tiki lho. Pengerat daripada hubungan baik kita sesama manusia. Ini adalah media asli. Ini media manusianya. Nah, gara-gara ini, mulailah hubungan asli manusia pun pudar, hilang. Manusia sudah merasa lega hanya sekedar dengan mengucapkan syafakallah. Bahkan kalau ada yang meninggal, saya sudah kirim stiker Innalillahi. Kena stiker ini, kamu dah tak ini. Kalau dulu kita harus ucapkan, Innalillahi wa inna ilahi raji'un. Trip, datulah ini. Ada tiploh ke, jadi dia kirim. Pokoknya tiploh ke, kalau lu ucapkan Innalillahi. Sudah cukup, sudah merasa puas. Ini bahaya. Kalau kita sudah merasa terpuaskan dengan hanya itu, Berarti kita sudah kena penyakit media sosial. Bukan penyakit sosial, penyakit media sosial. Ini menggerus hari-hari kita dengan cara hidup kita seperti itu. Itu tidak normal. Dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wa sallam.